Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Uwe Yunisa dari kelas 10 Akutan C3 SMK 1 Pancasila, Ahulu Jember Disini saya dan juga teman-teman sedang membuat cemilan yang sangat cocok dinikmati di kalah waktu bersantai bersama keluarga Nama cemilan tersebut adalah roti bagelan Cemilan yang terbuat dari roti tawar dan salah satu sisinya dibaluri dengan gula dan tambahan sedikit kismis Ada pun bahan dan juga alat yang diperlukan untuk membuat roti bagelan yaitu mentega, gula, susu kental manis, dan juga keju Tentunya dengan tambahan sedikit kismis Ada pun alat-alat yang digunakan yaitu Satu, wadah, sendok, loyang, oven, solet, gunting, pisau, dan talenang Proses pembuatan roti bagelan Pertama, pisahkan roti tawar dari kulitnya Kemudian potong sesuai dengan keinginan Lalu campurkan mentega, susu kental manis, dan juga keju ke dalam satu wadah Setelah itu, olesi bagian roti dengan campuran margarin, susu, dan juga keju Tata di atas loyang, tambah sedikit kismis, dan masukkan loyang ke dalam oven Tunggu hingga teksturnya mulai mengeri Dan pasipan loyang pun siap bisa cekamu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!